Nama Ilyas Bahtiar tentunya sudah tak asing bagi penikmat FTV Suara Hati Istri. Aktor kelahiran 1993 ini terjun ke industri hiburan sejak tahun 2014. Delapan tahun warah di dunia seni peran, Ilyas Bahtiar sudah membintangi ragam judul sinetron hingga FTV. Sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu jangan lupa like komen dan subscribe channel ini, agar kalian gak ketinggalan kabar terbarunya tentang seputar artis Indonesia. Terlepas dari kisah cintanya dengan Hana, belum lama ini ramai soal kedekatan Ilyas Bahtiar dengan Nabila Elisa atau Nabila Lida yang merupakan lawan mainnya di FTV Suara Hati Istri. Keduanya didoakan berjodoh dan disebut The Next Leslar usai dipasangkan dalam satu judul FTV. Nabila Elisa sendiri merupakan jebolan Lida 2018 yang kini juga aktif di dunia seni peran. Lewat ajang Liga Dangdut Indonesia, pedangdut dengan nama lengkap Elisa Salsanabila itu mulai dikenal publik, apalagi ia berhasil masuk lima besar Lida 2018. Nama artis kelahiran 2001 ini melejit saat bintangi beragam judul FTV. Ilyas dan Nabila terlihat menghabiskan waktu di dalam mobil, keduanya memamerkan kemesraan. Beberapa bulan terakhir Ilyas Bahtiar dikabarkan dekat dengan Elisa Salsanabila atau dikenal dengan nama Nabila Lida, keduanya memang kerap dipasangkan dalam FTV yang tayang di Indosiar yaitu Kisah Nyata dan Suara Hati Istri. Tak hanya di layar kaca Ilyas dan Nabila lagi-lagi mengunggah foto kebersamaan mereka di Instagram pribadi masing-masing keduanya, bahkan sempat diundang oleh sebuah program TV untuk klarifikasi hubungan mereka, pada tanggal 18 Maret tahun 2022 kemarin, dalam kesempatan itu Jebolan Lida 2018 menyebut hubungannya dengan Ilyas sebatas saling memberi dukungan resminya, hubungan asmara Nabila Lida dan Ilyas Bahtiar ini. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!